Hai assalamualaikum kembali lagi di channel belajar seru cara belajar yang menyenangkan di video kali ini kita akan belajar tentang taman lalu lintas nah anak-anak yuk kita mulai belajar dan catat bagian terpenting dari materi ini ya Nah anak-anak sudah pernah dengar belum tentang taman lalu lintas seperti apa ya taman lalu lintas itu jadi menurut kamas besar bahasa Indonesia arti taman lalu lintas adalah taman bagi anak-anak untuk belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas jadi kesimpulannya taman lalu lintas adalah sebuah taman yang dibangun dan digunakan untuk mengenalkan aturan tata tertib dan keselamatan berlalu lintas taman lalu lintas dibangun atas kerjasama antara kepolisian daerah atau polda dengan pemerintah daerah ataupun swasta taman lalu lintas ini diususkan untuk anak-anak kenapa ya dibangun taman lalu lintas karena tingginya tingkat kecelakaan maka anak-anak perlu tahu sejak dini bagaimana tetap cara berlalu lintas yang baik dan benar agar menghindari terjadinya kecelakaan tujuan taman lalu lintas dibangun ialah sebagai wadah untuk memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas menanamkan budaya disiplin saat berlalu lintas dan meningkatkan kesadaran keselamatan saat berlalu lintas sejak dini di taman lalu lintas banyak sekali fasilitas yang disediakan diantaranya ada miniatur jalan raya rambu-rambu lalu lintas persimpangan jalan, marka jalan, zebra cross, SPBU mini dan masih banyak lainnya anak-anak tahu tidak kalau di Indonesia itu sudah banyak loh taman lalu lintas di mana aja ya yang pertama ada taman lalu lintas adik Irma Suryani, letaknya di Bandung taman ini berada di lahan seluas 3,5 hektare taman ini memiliki taman pendidikan dengan materi unggulan yaitu kami jasa atau cara menyeberang jalan supaya aman dan dapat ditemati secara gratis loh kemudian ada taman lalu lintas Giwangan yang ada di Jawa Jakarta tepatnya dekat terminal Giwangan taman ini dilengkapi dengan area playground anak jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain yang ketiga ada taman lalu lintas Bekasi taman ini berada di lahan seluas 300 meter persegi berlokasi di samping gedung utama Porles, Bekasi, Kabupaten selanjutnya ada taman lalu lintas anak bangsa taman ini berlokasi di terminal Bulu Pitu, Purwokerto ya ya masuknya gratis loh taman ini dibuat seperti layaknya perkotaan sehingga anak-anak bisa belajar peraturan lalu lintas dengan maksimal nah tadi kita sudah bahas taman lalu lintas di beberapa wilayah sekarang kita masuk ke taman lalu lintas yang ada di Jakarta yang pertama ada taman lalu lintas Saka Bayangkara, Cibubur taman ini terletak di kelurahan Cibubur dekat bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur harga tiket masuk taman lalu lintas ini sangat terjangkau loh yaitu sekitar 6.000 rupiah taman ini berada di wilayah dengan luas kurang lebih 5 hektare taman ini dikelola oleh Polda Metro Jaya yang menyajikan miniatur kota Jakarta sehingga di dalamnya terdapat gedung MPR, Monas, Masjid, Balai Kesehatan gereja, stasiun Gambir, jembatan penyeberangan, halte, serta jalur pembuatan SIM dan semuanya dibuat dalam bentuk mini anak-anak yang belajar mengenai lalu lintas akan diajarkan langsung oleh petugas kepolisian, polisi, dan polwan nah mereka ini akan mengajarkan kita tata tertip lalu lintas, arti rambu-rambu, dan keselamatan berlalu lintas pengunjung juga bisa loh menggunakan fasilitas fun car dan sepeda yang disediakan dan disewakan untuk berkeliling taman lalu lintas ini selanjutnya ada Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet Timur Taman Pintar ini berlokasi di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tidak jauh dari lokasi taman terdapat pula RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Taman ini dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pengetahuan tentang aturan dan tata tertip berlalu lintas Taman ini menyediakan fasilitas berupa jalan raya mini, rambu lalu lintas, zebra cross, polisi tidur, SPBU mini, post polisi, fotoboot, serta replika bus sekolah yang berwarna kuning Jika anak-anak ingin berkunjung ke sini disarankan untuk membawa sepeda atau sepatu roda ya Nah anak-anak kita bahas yuk rambu-rambu lalu lintas itu ada apa aja ya Yang pertama ada lampu lalu lintas Lampu lalu lintas berguna untuk mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas biasanya terpasang di persimpangan jalan Yang kedua nah ini adalah contoh rambu peringatan Rambu ini memiliki makna bahwa lalu lintas yang dilalui berlaku dua arah Yang ketiga ini adalah contoh rambu larangan Rambu ini melarang pengguna kendaraan motor ataupun tidak bermotor untuk berbalik arah Yang keempat ini adalah contoh rambu petunjuk Rambu ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut terdapat hotel atau motel Yang kelima ini termasuk rambu larangan Rambu ini melarang pengguna jalan untuk melebihi kecepatan 80 km per jam atau kecepatan maksimum berkendara adalah 80 km per jam Yang terakhir ada rambu petunjuk Rambu ini memberikan petunjuk untuk minimum kecepatan berkendara adalah 60 km per jam Taman lalu lintas memiliki empat manfaat Yang pertama sebagai bentuk edukasi atau pembelajaran Taman lalu lintas merupakan wahana pembelajaran terkait tata cara berlalu lintas yang baik dan benar Anak-anak dapat melakukan simulasi berkendara dengan mematuhi rambu lalu lintas yang tersedia Yang kedua sebagai salah satu bentuk rekreasi Di taman lalu lintas anak-anak dan keluarga bisa bersantai dan bermain bersama untuk mengisi waktu nibur Yang ketiga taman lalu lintas bermanfaat sebagai taman kota Di wilayah taman lalu lintas banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang Hal ini berguna sebagai pepohon-pepohon kota ataupun penghijauan di wilayah tersebut Dan menjadikan udara terasa segar Yang keempat taman lalu lintas memiliki manfaat ekonomis Taman ini bermanfaat untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD Yang diperoleh dari bayi tiket masuk taman Nah anak-anak sering-seringnya main ke taman lalu lintas belajar sambil bermain Nah ini adalah contoh pelanggaran yang sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita Yuk anak-anak kita hindari pelanggaran ini agar pengendara motor ataupun pejalan kaki sama-sama mendapatkan haknya Nah terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah